Pemirsa berjumpa lagi dengan saya di channel generasi abad Dalam kesempatan ini kita akan melansir di laman prom indonesia.com Bahwasannya banyak anak muda yang terlalu bergantung dengan orang tuanya Khususnya bagi anak-anak petani begitu ya Uang gajan apapun bergantung dari orang tua Baik dalam kesempatan ini tidak untuk anak muda yang satu ini Dan kita lihat cuplikan berikut ini Rezal Pahreza Rezal Pahreza ini juga jadi salah satu sosok yang memanfaatkan ilmunya Setelah lulus sebagai mahasiswa pertanian di IPB Disebutkan jika pada saat mengawali bisnisnya Rezal ini memulai dengan menggarap lahan seluas 2,2 hektare Yang diperoleh dengan sistem bagi hasil sewa Jadi lewat sistem sewa lahan dan juga lahannya sendiri Rezal ini mampu menggandeng sebanyak 17 pertani hortikultura Di 6 kecamatan di Garut Hingga kini Rezal masih menyuplai buah jeruk sebanyak 1,2 ton Atau sekitar 400 juta per hari Untuk wilayah Jakarta dan Banggol Rezal juga dikenal sebagai pendiri usaha kebun edukasi dan agroisata Bernama Eptilu yang komunitas berkebunannya berfokus pada jeruk Wow luar biasa ya Jadi hasil pertanian berkebunan jeruk Rezal pada tahun 2020 Disebutkan memiliki pendapatan sekitar 8-15 juta Dari sektor produksi buah dan sayuran saja Selain itu juga memperoleh pemasukan sekitar 25-35 juta Dalam kurun waktu yang sama dari sektor distribusi dan penjualan sayuran dan bambuhan Luar biasa Baik pemisah terima kasih sudah menonton tayangan ini Semoga tayangan ini bermanfaat dan menginspirasi buat kita selaku anak-anak muda petani Baik dari kami salam petani sehat Yes sampai jumpa Hello, my name is Rezal Pareza I'm a founder and CEO Eptilu, PT Eptilu Ternas Andalan これ yang lupa untuk membuatnya kembangkan kembangan tersebut Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih semua ini menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati